Sipisau terbang pulang jilid 4. C. Sewaktu Li Hoai tiba di tempat itu, hari sudah malam, di dalam tenda sudah dipasang lampu-lampu yang sangat terang ilingga seperti siang hari. Mat Li Hoai disipipkan, kemudian dia pun tertawa, menurut orang-orang, Tiat Ko Anke, kepala pelayan, sangat boros, tidak ada tandingannya di dunia ini, hal ini sedikit pun tidak ada yang menyangkalnya, aku sudah berjanji kepadamu untuk mentraktirmu minum, bila sudah berjanji, harus menjamu dengan baik. Tapi, kelihatannya malam ini aku harus benar-benar mabuk, mabuklah, bila itu yang kau inginkan, kata Tiat Gin I kita bukan teman, tapi malam ini aku akan menemani mu minum hingga mabuk, mengapa kita bukan teman? Tanya Li Hoai. Tiat Gin I melihatnya, kemudian dengan serius menjawab, kau harus ingat, kau adalah Jikong Chu dari keluar gali, dengan kedudukan dan identitasmu, di dunia ini tidak ada yang pantas untuk menjadi temanmu. Dia berkata lagi, lebih-lebih kau harus ingat ini, hari ini setelah kau minum arat, kau tidak akan mempunyai kesempatan untuk minum seperti ini lagi, mengapa karena kau adalah penerus pisau terbang yang tidak tertandingi, kata Tiat Gin I lagi dengan serius, Bila kau akan menjadi orang seperti itu, harus ada pengorbanan yang lebih menyakitkan, kalau begitu mengapa aku harus menjadi orang seperti ini karena kau terlahir untuk menjadi orang seperti ini. Kau tidak mempunyai pilihan lain, apakah aku tidak boleh hidup dengan senang tidak boleh? Li Hoai tertawa dan berkata, aku tidak mempercayainya, aku akan mencari akal, D. Walaupun sudah sadar dari mabuknya, seseorang akan merasa kesal dan tidak bersemangat, tapi pada saat minum arat adalah saat yang mengembirakan, apalagi arat yang berada di dalam cawan begitu bagus, dan di hadapannya ada gadis-gadis si intik. Karena itu pula Li Hoai minum arat dengan puas, begitu juga dengan Tiat Gin I, dia minum tidak lebih banyak dari Li Hoai. Seorang tua yang sudah melanglang buana di dunia persilatan selama 20 tahun dan membunuh orang seperti membunuh semut, wajahnya selalu tidak menampakkan ekspresi apapun. Apakah di dalam hatinya ada benang kusut yang tidak bisa dibereskan? Apakah dia pun harus dengan arak membereskan semua kekusutan ini? Arak sudah habis, orang pun sudah mabuk, malam pun sudah semakin larut. Di sebuah tempat yang gelap di malam itu, tiba-tiba terdengar suara yang aneh dan juga terdengar begitu misterius, seperti seekor nyamuk yang sedang terbang, sangat ringan, tajam, dan kecil. Walaupun suara itu datang dari tempat yang jauh, tapi terdengar begitu jelas, seperti ada di sisi telinga. Alis Tiat Gin I yang tebal seperti dianya meleh benang sutera itu, tampak berkerut. Li Hoai segera bertanya kepadanya, ada apa tidak ada apa-apa, kau minum saja. Begitu dia meminum arak dari cawan yang besar, terlihat ada seseorang yang masuk. Orang itu masuk sambil menari eh. Tinggang orang itu seperti seekor ular yang meliuk-liuk dengan lincah dan lembut, tidak, malah lebih lembut dari seekor ular. Karena dia lebih mudah meliukan tubuhnya dan kapampun dia bisa membalikan tubuhnya. Caranya membalikan badan sangat indah, aneh, dan ajaib, membawa gairah kepada setiap orang yang melihatnya. Kulit orang itu seperti sutera, tapi tidak mengkilat. Kulitnya sangat indah. Gerakannya ramah, tapi membawa kegairahan. Kakinya tampak ramping dan panjang, dalam setiap gerakannya membawa irama yang indah. Irama yang membuat setiap jantung laki-laki berdebar dengan kencang. Dengan irama dan gerakan seperti itu, orang itu dengan indah memasuki tanda. Jantung setiap orang bertambah cepat, nafas seperti akan berhenti, begitu pula dengan Li Ho Ai. Kemudian dia memuji-muji orang itu kepada setiap teman yang ditemuinya. Orang itu sangat cantik, kecantikannya tidak ada yang bisa menandinginya. Aku jamin bilakah sudah melihatnya, jantungmu akan berdebar-debar dengan kencang kata Li Ho Ai. Dia berkata lagi, bila dia laki-laki, dia pun pasti akan berdebar-debar, bagaimana dengan dirimu? Apakah kau pun demikian tidak? Apakah kau bukan laki-laki? Aku adalah laki-laki sejati. Bila kau laki-laki, mengapa jantungmu tidak berdebar-debar? Karena orang itu adalah laki-laki, F. Laki-laki yang memiliki daya tarik seperti perempuan ini, menarik ke hadapan Tiat Gini dan Li Ho Ai. Dengan tangannya yang putih, dia memberikan sebuah kotak kecil yang dihias dengan indah dan diletakkan di meja mereka. Kemudian dia yang mengeditkan matanya dengan genit. Pinggangnya masih diliuk-liukan. Pinggangnya benar-benar lentur. Li Ho Ai merasa mulutnya menjadi kering. Tapi Tiat Gini tetap dengan dingin melihat sikap orang itu, sama sekali tidak bergeming. Dengan tertawa genit orang itu menghadapi Tiat Gini, kemudian dia menari seperti angin keluar dari tenda. Tawanya, tariannya, cukup untuk membuat para pelacur yang terkenal kehilangan warna dan ciri khas mereka. Hanya Tiat Gini yang tidak tergoyahkan. Kau benar-benar jago, kata Li Ho Ai melihat perempuan yang begitu cantik, tapi Tiat Gini tidak tertarik. Bila dia adalah seorang perempuan, aku pasti akan menyuruhnya tinggal. Sayangnya dia bukan perempuan, dia bukan perempuan, dia bukan manusia, bukan laki-laki maupun perempuan. Lalu dia itu apa dia adalah banci, jawab Tiat Gini Li Ho Ai bukan seorang yang bodoh. Aku sudah mengerti, tapi ada sedikit yang aku masih tidak mengerti. Banci ini mencarimu karena apa? Mengapa kau tidak melihat terlebih dahulu apa isi dari kotak kecil ini? Begitu kotak itu dibuka, Li Ho Ai segera terpaku. Siapapun yang membuka kotak ini pasti akan terkejut. Karena kotak yang dihiasi dengan indah ini, di dalamnya isinya ada sebutir kacang, sebutir kacang yang sangat kecil. Apa anehnya dengan sebutir kacang? Mengapa dia begitu terkejut hanya karena sebutir kacang? Mengapa harus diantar oleh orang yang aneh dan dengan care yang aneh pula? Karena Li Ho Ai tidak terpikir jawabannya maka itu dia hanya bisa terpaku. Tanya Li Ho Ai kepada Tiat Gini, kau begitu serius menyuruhku melihat isi kotak, apa yang ada hanya ada benda semacam ini. Benar, tapi benda ini hanyalah sebutir kacang. Benar, tapi ekspresi wajah Tiat Gini terlihat seperti ada beban yang berat. Apa gunanya sebutir kacang ini bila hanya sebutir kacang? Ini pasti tidak apa-apa bukan apakah ini bukan kacang? Sungguhan itu bukan kacang, bila itu bukan kacang, lalu itu apa? Itu benda apa? Apakah mainan dengan serius Tiat Gini berkata, itu juga bukan mainan. Benda itu sama sekali tidak dapat dimainkan, bila ada yang menganggap itu mainan, dia akan mati dalam satu langkah. Li Ho Ai terpaku. Biasanya seorang Li Ho Ai jarang terpaku pada saat mendengar perkataan orang lain, tapi sekarang perkataan Tiat Gini membuat dia tidak mengerti. Benda ini semacam mantra, mantra yang membuat seseorang akan mati dalam waktu dekat ini, sekarang aku tahu. Kata Li Ho Ai, itu pasti kacang milik Citing Hoa, bunga rotan ungu. Benar, katanya bila Citing Hoa bila sudah mengantar kacang itu kepada seseorang, siapapun orang itu bila sudah melihatnya, berarti dia adalah orang mati. Benar, kata Tiat Gini, karena itu aku mengatakan bahwa kacang itu adalah mantra kematian, apakah benar bila seseorang yang sudah menerima kacang ini akan mati? Tidak ada pengecualian, tidak ada pengecualian. Sampai sekarang belum ada, katanya dia adalah seorang perempuan, seperti apakah dia, apakah benar dia begitu lihai Tiat Gini terdiam lama, setelah itu baru pelan-pelan berkata, kau masih muda, masih banyak hal yang kau belum mengerti, tapi kau harus ingat, perempuan yang lihai di dunia ini jumlahnya lebih banyak daripada yang kau pikirkan. Lihauai tidak ingin mengucapkan apa-apa lagi. Karena tiba-tiba dia teringat kepada Dewa Bulan, juga teringat kepada Koko, apakah mereka termasuk perempuan yang lihai? Lihauai tidak mau memikirkan hal lain lagi, dia bertanya kepada Tiat Gini apakah kau pernah bertemu dengan Citing Hoa? Belum pernah, setelah menghembuskan nafas yang panjang, tawa Lihauai pun muncul lagi, muncul lagi tawanya yang khas, entah tawa ini adalah tawa yang lucu atau tawa yang jahat. Kalau begitu kacang ini bukan untukmu, kata Lihauai. Walaupun benda ini adalah benda yang sudah dimanterai, tapi ini tidak ada hubungannya denganmu, Tiat Gini menatap Lihauai dengan lama, matanya yang tampak dingin dan kejam, seperti mengalir perasaan yang hangat. Tapi suaranya terdengar dingin dan kejam, apakah kau mengira kacang ini untukmu? Apakah kau mau menanggung semua ini? Lihauai terdiam, artinya dia mengakuinya. Tiat Gini tertawa dingin dan berkata lagi, anak muda yang sering mengaku dirinya sebagai pendekar, sudah banyak kuliat, pemuda yang tidak takut mati, aku pun sudah banyak melihatnya, tapi sayang kau tidak bisa merebut kacang ini, apakah benar aku tidak bisa merebutnya? Tanya Lihauai. Tiat Gini belum membuka mulut, dengan secepat kilat Lihauai sudah mengambil kacang yang berada di dalam kotak itu, dari telapak tangannya kacang itu meloncat dan masuk ke dalam mulutnya dan langsung ditelan oleh Lihauai, dia seperti orang yang setengah mabuk memakan kacang itu. Kemudian dengan tertawa dia bertanya kepada Tiat Gini, sekarang kau tidak bisa merebut kacangku. Wajah Tiat Gini berubah, tawa Lihauai yang tadinya seperti anak nakal langsung memeku, wajahnya tiba-tiba berubah menjadi sangat menakutkan, dia seperti orang yang mati karena kedinginan. Bila kau belum pernah melihat orang mati karena kedinginan, pasti kau tidak akan pernah tahu seperti apa ekspresi wajahnya. Meta, Tiat Gini menyipit, tubuhnya membeku. Seorang Tiat Gini yang begitu kejam dan juga seorang yang tenang, akan berubah seperti itu. Terdengar lagi suara seperti dengungan nyamuk, sangat jelas lapi sepertinya datang dari tempat yang jauh. Sebenarnya bagaimana? Sebenarnya sudah tidak begitu jauh. Suara ini berasal dari sebuah alat musik gesek. Nyamuk pasti tidak akan bisa menggeseknya, hanya manusialah yang bisa menggesek alat musik. Seorang perempuan setengah baya, bertubuh tinggi dan montok, memiliki wajah yang cantik dan bajunya tampak mewah, walaupun dia sudah tidak muda lagi, tapi tetap bisa membuat jantung laki-laki berdebar-debar. Dia sedang memapah seorang tua yang berambut putih, berbaju compang-camping, bertubuh kurus kering. Mereka tiba-tiba masuk ke dalam tenda. Sebenarnya mereka berjalan selangkah demi selangkah, saling memapah untuk masuk ke dalam tenda. Tapi begitu orang-orang melihat mereka, tiba-tiba saja mereka sudah berada di dalam tenda. Tangan orang tua itu sedang memainkan tehian, erhu, semacam alat musik gesek. Sebuah tehian yang sudah usang, senar-senarnya sudah menghitam, bahkan ada yang sudah putus, karena itu tehian yang digesek mengeluarkan bunyi seperti dengungan nyamuk, membuat orang merasa tidak nyaman. Wajah orang tua itu tampak kering, metel, tuanya sudah tidak bercahaya, ternyata dia adalah seorang yang buta titik begitu masuk, mereka berdiri dengan diam di sudut. Mereka tidak seperti meminta-minta juga tidak seperti mengaman. Tapi semua orang memperhatikan mereka sekarang, karena mereka bukan pasangan yang serasi. Yang membuat orang merasa aneh adalah walaupun tehian berada di depan mata, tapi suara yang dihasilkan sepertinya berasal dari tempat yang jauh. Hanya ada satu orang yang tidak memperhatikan mereka, melihat pun tidak, seakan di dunia ini tidak pernah ada orang seperti mereka. Orang itu adalah Tiat Gin Itawa di wajah Li Hoai sudah membeku, begitu pula dengan seluruh tubuhnya. Sebenarnya semua orang pun bisa melihat, walaupun sekarang ini Li Hoai belum meninggal, tapi waktunya tidak akan lama lagi. Anehnya sekarang ini Tiat Gin Itawa tidak tampak khawatir sedikit pun, sepertinya kematian Li Hoai tidak ada hubungan dengannya sedikit pun. Sepertinya dia pun memiliki mantra yang menjamin Li Hoai tidak akan mati. Suara tehian yang seperti dengungan nyamuk sudah tidak terdengar lagi. Dari luar tanda tiba-tiba terdengar irama musik yang cepat, kencang, dan misterius. Suara ini entah keluar dari alat musik apa. Orang banci tadi, yang tinggangnya seperti ular, mulai menari lagi dengan langkah yang aneh. Perbedaan dengan yang tadi adalah dia tidak datang sendirian, kali ini mereka datang bertujuh, semua orang itu seperti dia, centil dan aneh. Mereka menari mengikuti irama, menarikan tarian yang aneh, baju yang mereka kenakan beraneka ragam, tapi tubuh mereka semua tidak terbungkus oleh baju. Baju mereka lebih berani dari seorang penari perut. Mereka semua adalah laki-laki. Walaupun orang-orang di sana tahu bahwa mereka adalah laki-laki, tapi di dalam irama yang begitu indah, mereka menari dengan penuh kegeirahan, bahkan tarian mereka terlihat berlebihan. Di dalam irama yang kencang dan cepat itu dengan iringan tarian yang gila-gilaan, mereka melihat ada seseorang. Penari lain terus menari dan bergerak, tapi orang ini hanya diam. Penari-penari itu hampir telanjang tapi orang itu mengenakan jubah yang panjang hingga kemetuk kaki. Tubuhnya dari ujung kepala hingga ke ujung kaki terbungkus dengan rapi, hanya wajahnya yang terlihat. Siapapun yang pernah melihat wajah ini, seumur hidup tidak akan pernah melupakannya. Wajah itu terlalu menakutkan dan sangat jelek, tapi wajahnya mengandung kegenitan yang tidak dapat dilukiskan, sepertinya kapampun ia bisa memuaskan nafsu seorang laki-laki. Ada seseorang yang berkata, perempuan jelek pun mempunyai daya tarik tersendiri, kadang-kadang malah lebih bisa membuat hati laki-laki lebih tergerak, karena semua gerak geriknya, tawanya bisa membuat laki-laki merasa bergairah kepadanya. Bila sudah melihat perempuan ini, kata-kata tadi bisa dibuktikan, setelah mendengar suaranya, kau akan lebih mempercayainya lagi. Suaranya terdengar serak dan rendah. Dia tertawa kepada Tiat Gini, kemudian pelan-pelan berjalan menghampiri Li Hoai, dan melihatnya dengan lama. Apakah dia adalah Li Hoai? Dia bertanya kepada Tiat Gini benar, tapi aku merasa dia bukan seorang yang jahat, oh dia tidak jahat sama sekali, dia adalah laki-laki sejati, aku belum pernah bertemu dengan laki-laki seperti dia, oh berani menelan kacangku ke dalam perutnya, hanya dia yang berani melakukannya dan hanya dia yang pertama yang melakukannya. Tiat Gini dengan sikap dingin menatap perempuan itu, dengan suara yang dingin dia berkata, dari dulu kacang memang untuk dimakan, sudah banyak kacang yang dimakan oleh manusia, tapi kacangku ini tidak boleh dimakan, mengapa siapapun yang makan kacangku, dia akan mati dan harus mati. Dalam waktu satu jam dia akan menjadi seonggup darah, Tiat Gini tertawa dengan dingin. Arti tawanya sangat jelas, dia menganggap kata-kata perempuan ini adalah hombong kosong. Perempuan itu pun ikut tertawa, tawanya tampak lebih centi lagi. Aku pikir sebaiknya kau harus tahu siapa aku ini, aku tahu siapa kau ini, kau adalah Citeng Hoa, jawab Tiat Gini dengan dingin. Bilakah sudah tahu siapa aku ini, mengapa kau masih tidak mempercayai kata-kataku karena aku tahu Li Hoa tidak akan mati, kau salah. Aku jamin siapapun yang sudah memakan kacangku tidak akan mati, begitu pun dengan Tuan Li Hoa, tidak ada pengecualian, kata Citeng Hoa dengan lembut. Tapi Tuan Li Hoa ini merupakan pengecualian, suara Tiat Gini terdengar sangat penuh percaya diri, semuapun tahu bahwa Tiat Gini bukan seorang yang bodoh, dan bukan seseorang yang tidak tahu apa-apa, dia bisa berkata seperti itu, pasti ada alasannya. Karena itu Citeng Hoa pun mulai merasa aneh, mengapa dia merupakan pengecualian semua ini karena Kongsun Tai Hu Jin, nyonya besar Kongsun, Kongsun Tai Hu Jin, bila sekilas mendengar nama itu, itu hanyalah sebuah nama dari seorang nenek tua, hanya saja dia lebih terkenal dari nenek tua yang lain, karena dia mempunyai uang banyak, hidupnya pasti lebih panjang umur. Membunuh orang seperti membabat rumput seperti yang dilakukan oleh Citeng Hoa, mendengar nama ini saja kesan centil di wajahnya sudah terbayang. Tiat Gini tetap dengan nada dingin berkata, aku kira kau pun sudah tahu, siapa itu Kongsun Tai Hu Jin, juga tahu dah akan melakukan hal apa, Citeng Hoa pun dengan suara yang sama dinginnya berkata, Sepertinya aku tahu nama ini, katanya dia hanya seorang pembunuh bayaran yang harga sewanya lebih tinggi dari pembunuh bayaran lainnya, apakah hanya itu yang kau tahu kecuali hal tadi, apakah dia memiliki keistimewaan lainnya bila kau tidak tahu, aku akan memberitahukannya kepadamu. Kata Tiat Gini dalam kurun waktu 170 tahun ini, pembunuh yang paling ditakuti di dunia perselatan adalah Kongsun Tai Hu Jin. Pembunuh dengan bayaran tertinggi dan yang paling lama adalah Kongsun Tai Hu Jin ini, tapi aku pun pernah mendengar, seseorang seperti Cahaya Bulan dengan senjata pisau, pisaunya seperti Cahaya Bulan, dia bernama Dewa Bulan, Citeng Hoa sengaja bertanya lagi, Apakah di dunia perselatan memang ada orang seperti itu benar, memang ada, kau pernah bertemu dengannya tidak, jawab Tiat Gini, dia sama seperti dirimu dan Kongsun Tai Hu Jin, sulit untuk ditemui, Tawaci Teng Hoa tampak seperti air, dan dia berkata, Tapi hari ini kau sudah bertemu denganku, kata Tiat Gini, karena kau mengira Li Hoa sudah mati, bila kau dengan keenam penari banjimu datang, orang-orang yang melihatmu akan segera mati dan tidak tertolong, Citeng Hoa menghela nafas, kau benar-benar seorang yang sangat teliti, hal-hal mengenai orang lain kau pun sangat teliti mengamatinya, untungnya kau bukan orang seperti diriku. Kata Tiat Gini, banyak hal yang terjadi yang tidak pernah kau pikirkan belumnya, oh paling sedikit kau pasti tidak pernah memikirkan bahwanya Kongsun akan datang bukan oh Kongsun Tai Hu Jin seperti Dewa Bulan, adalah seseorang yang tidak mudah untuk turun tangan, tapi bila ada seseorang yang berani membayar dia dengan harga tinggi, bila kalian akan mulai membunuh, dia pasti akan segera muncul, kata Tiat Gini lagi, Bila kalian muncul, kalian tentu tidak akan membiarkan bisnis kalian direbut oleh orang lain bukan? Kalian berdua pun memiliki kesamaan, tidak akan membiarkan orang yang ingin kalian bunuh mati di tangan orang lain, Citeng Hoa mengakuinya. Hal ini semua orang di dunia persilatan sudah mengetahuinya, aku tidak perlu banyak bercerita lagi, kata Tiat Gini, tapi mengapa kau mengatakannya? Takannya karena aku memikirkan sebuah pertanyaan yang sangat lucu, pertanyaan tentang apa seseorang hanya bisa mati satu kali, bila kalian dalam waktu yang bersamaan muncul di suatu tempat dan ingin membunuh orang yang sama, seharusnya orang itu mati di tangan siapa? Citeng Hoa pun merasa hal ini seingat lucu, dia pun tampak berpikir lama. Bagaimana menurutmu aku tidak bisa memberi komentar apa-apa, aku hanya mengetahui satu hal, hal mengenai apa pertama kalinya Kongsun Tai Hujin membunuh ketua Lansan. Kejadian ini sudah berlangsung 22 tahun yang lalu, menurut ketua yang banyak pengalamannya, di dunia persilatan Kongsun. Tai Hujin pernah membunuh sebanyak 21 kali, jadi bila dirata-ratakan dalam waktu satu tahun tidak akan membunuh sedikitnya satu kali, orang-orang yang dibunuh olehnya adalah orang-orang yang terkenal di dunia persilatan. Berdasarkan apa kau menarik kesimpulan seperti ini menurut Kher dan kebiasaan Kongsun Tai Hujin bila membunuh orang, lalu mereka sendiri berkesimpulan seperti apa dalam waktu 21 tahun ini, bila Kongsun Tai Hujin membunuh orang tidak pernah terbukti, juga belum pernah melakukan kesalahan, juga tidak pernah gagal, Citeng Hoa tertawa. Mengenai hal ini aku pun pernah mendengarnya, Citeng Hoa bertanya lagi kepada Tiat Gin I, bagaimana pendapatmu mengenai diriku kau membunuh orang lebih banyak dari Kongsun Tai Hujin? Sejak 13 tahun yang lalu kau sudah membunuh banyak orang, hingga saat ini kau sudah membunuh sebanyak 69 orang, sasaranmu adalah para pesilat tangguh, kau pun tidak pernah gagal, kalau begitu, bukankah aku lebih baik dari Kongsun Tai Hujin? Tanya Citeng Hoa dengan genit. Bila memperhitungkannya seperti itu, tidak benar, kata Tiat Gin I kau kalah dibanding dirinya, dan kekalahanmu bukan sedikit. Mengapa karena dalam 70 kali pembunuhan, 13 kali kau salah memperhitungkan waktu, dan sasaranmu ada yang tidak tepat, dan kau masih terluka sebanyak 2 kali? Kata Tiat Gin I lagi dengan dingin, kau mengalami kekalahan sebanyak 13 kali, dan setiap kali kau mengalami bahaya, karena itu kau bukan yang terkuat, yang terkuat tetap Kongsun Tai Hujin. Tawa Citeng Hoa sudah tidak terlihat centi lagi, maksudmu, bila hari ini Kongsun Tai Hujin ingin membunuh Cuan Li, maka Cuan Li akan mati di tangan Kongsun Tai Hujin. Memang seperti itu maksudku, jawab Tiat Gin I bila Kongsun Tai Hujin tidak menginginkan orang yang akan dibunuh mati di tanganmu, kau tidak akan bisa membunuh orang ini. Citeng Hoa melihat Li Hoai dengan lama, wajahnya yang tersenyum, membuat orang tidak tahan melihatnya. Kali ini kau salah, Cuan Li kita sudah seperti orang mati, kau bilang orang hanya akan mati satu kali, kata Citeng Hoa. Kata Tiat Gin I, tidak salah, satu orang hanya akan mati satu kali, bila orang itu sudah mati di tanganmu, dia tidak akan mati di tangan orang lain. Musik masih dimainkan, pinggang seperti ular pun masih diliuk-liukan. Suara musik bertambah kencang seperti angin ribut, seperti suara perang di medan tempur, sepertinya di bumi dan langit ini tidak ada yang bisa menghentikan musik ini. Tapi sekarang ini suara musik tertutup oleh suara seperti dengung nyamuk itu. Karena semua orang yang berada di dalam tenda itu hanya bisa mendengar suara tehian yang berdengung seperti suara nyamuk, suara yang lain tidak terdengar lagi. Perempuan yang tinggi dan montok itu, walaupun sudah setengah bayi tapi masih bisa membuat jantung laki-laki berdebar-debar, dia meninggalkan orang tua yang masih bermain musik itu dan dengan anggun keluar dari sudut berjalan menghampiri Tiap Gin I, terima kasih, dia berkata, terima kasih, kau sudah memuji kami, selamanya kami akan selalu ingat dengan pujianmu, Tiap Gin I berdiri dan dengan serius berkata, aku hanya mengatakan yang sebenarnya, kalau begitu aku bisa menjamin, yang tua tadi katakan sedikit pun tidak ada yang salah, Nyonya yang anggun itu berkata, aku jamin Cuan Li Hoai pagi ini tidak akan meninggal, sekarang malam sudah larut, bumi masih diselimuti oleh kegelapan yang pekat, menunggu matahari terbit harus menunggu beberapa saat lagi. Nyonya yang anggun itu, di bawah sinar lampu yang terang terlihat sangat anggun dan terhormat, tidak ada seorang pun yang curiga dengan kata-katanya. Aku percaya, ucap Tiap Gin I, aku selalu percaya dengan kata-kata nyonya, Cinteng Hoa menahan tawanya, dia bertanya kepada Tiap Gin I. Apakah dia adalah Kongsun Tai Hujan benar, tapi dia tidak terlihat seperti itu, mengapa Kongsun Tai Hujan masih begitu muda dan mengapa kata-katanya tidak terdengar bisa dipercaya? Kata-katanya Cinteng Hoa, nyonya yang anggun itu tertawa dan memberi jawaban, kau mengatakan bahwa aku masih muda, aku tidak berani mengakuinya, kau bilang aku tidak bertanggung jawab, aku pun tidak bisa menerimanya, kontraku adalah menjelang subuh aku harus mengambil nyawanya, jadi sebelum subuh dia tidak akan mati, kata Kongsun Tai Hujan. Bila sekarang dia mati, aku akan membuatnya hidup kembali, kemudian dia akan mati di tanganku, Cinteng Hoa menghela nafas, ke-6 penari seperti ular itu tiba-tiba sudah mengelilingi Kongsun Tai Hujan, 6 buah pinggang dari 6 orang, dari 6 arah memutar, ke-6 pasang tangan orang itu pun dari 12 arah menyerang ke arah Kongsun Tai Hujan. 12 arah adalah arah yang sama sekali tidak disangka, kecuali mereka bernam tidak ada seorang pun yang bisa menyerang dengan keru seperti ini. Akan terjadi halal apakah pada nyonya terhormat ini? Si tua yang memainkan tehian tetap memainkan tehian, wajahnya tetap datar, dia sepertinya memang tidak bisa melihat tiap gini pun tidak ikut campur, dia seakan-akan tidak melihat kejadian itu. Ke-6 orang banci yang cantik itu dengan kedua belah tangan mereka yang indah dengan 12 jurus, berganti arah. Tapi orang yang berteriak kesakitan hanya ada satu. Teriakan itu bukan berasal dari satu mulut, melainkan keluar berbarengan telari 6 buah mulut. Suara ini berasal dari 6 orang banci yang berteriak, kemudian disusul dengan suara tubuh mereka yang roboh. Tidak ada yang terluka. Tapi tiba-tiba dari tengah-tengah alis mereka seperti sudah dibelah oleh pisau, luka mereka seperti ada meti mereka yang ketiga, luka itu penuh dengan darah. Ke-6 banci itu tiba-tiba tidak memiliki meti, karena meti mereka tertutup oleh darah. Wajah tiap gini tidak berubah, begitu juga dengan wajah Cileng Hoa, begitu juga dengan wajah orang-orang yang berada di dukun tenda itu, karena setengah jam yang lalu, orang yang belum pingsan itu sudah melarikan diri. Seorang pelacur terkenal yang bernama Song Ye Uji, yang biasanya terlihat anggun dan pendiam, sekarang berlari dengan keadaan yang tidak anggun. Sewaktu dia lari dari tempat itu, dia seperti seekor anjing liar yang dipukul oleh orang. Kong Sun Tai Ujin yang terhormat itu tampak menarik nafas. Kong Sun Tai Ujin, aku benar-benar kagum kepadamu, sekali mengeluarkan jurus Anda berhasil membunuh 6 orang sekaligus, tidak terlihat bentuk dan bayangannya, aku percaya tidak ada yang bisa melihat ke-6 anak buahku yang aneh ini, bagaimana kerta mereka mati di tanganmu, terima kasih, jurus yang tidak dimengerti oleh orang lain, selalu membuat orang menjadi terkagum-kagum, kata Chi Teng Hoa. Bila nyonya sudah meninggal, setiap tahun aku akan menyembah yang imu dengan arak dan bunga, untuk memperingati hari kematian nyonya, Kong Sun Tai Ujin masih dengan sopan berkata, tapi sayang, tahun depan di hari yang sama, sepertinya aku belum akan mati, seperti Tuan Li Hoai yang belum mati sekarang nih, apakah kau bisa menolongnya? Aku tidak menolongnya, bila dia benar-benar sudah mati, tidak ada seorang pun yang bisa menolongnya, ada seseorang yang bisa menolongnya. Kalau begitu kau mengira dia belum mati, Kong Sun Tai Ujin menarik nafas dan menjawab, bila kau menganggap Tuan Li sekarang sudah mati, kau tidak memahami Tuan Li ini, Oh bila Li Hoai bisa mati karena sebutir kacang milikmu, dia tidak akan bernama Li Hoai lagi, pada saat itu orang-orang yang tertinggal di dalam tenda, tiba-tiba mendengar ada seseorang yang masuk ke dalam tenda dan tertawa. Begitu Citing Hoa mendengar tawa ini, dia tidak bisa tertawa lagi. Orang yang tertawa itu adalah Li Hoai yang dianggapnya sudah mati J. Sejam yang lalu, Li Hoai mati, kaku seperti es, sekarang ini dia bisa tertawa, bisa berdiri dan juga bisa berjalan. Cuan Li Hoai ini berjalan menghampiri Citing Hoa, di hadapan perempuan yang ingin membunuhnya, Li Hoai dengan sopan tersenyum dan dengan hormat memberikan benda yang sangat kecil itu. Ini adalah kacang milikmu, kata Li Hoai, aku mengembalikannya kepadamu, terima kasih. Citing Hoa mengeluarkan tawa yang genit, dia berkata lagi, sebenarnya harus sudah aku pikirkan sebelumnya, Cuan Li yang begitu pintar, tidak akan memakan benda yang sulit dicerna, tapi aku tidak menyangka sedikitpun bahwa Cuan Li memiliki teknik berpura-pura mati yang begitu tinggi, Li Hoai tertawa. Aku sudah berlatih teknik ini sejak kecil, aku mencuri makanan milik orang lain, bila orang itu akan membunuhku, aku harus berpura-pura mati, dia berkata lagi, seorang anak yang liar dan sejak kecil selalu kelaparan, untuk mendapatkan makanan dia harus belajar teknik ini, tapi di kemudian hari, setiap kali menghadapi keadaan seperti itu, teknik itu pasti akan dikeluarkan, aku tidak bisa mengubah kebiasaan ini, begitu anak ini tumbuh besar kemudian melatih tenaga dalam yang aneh, maka teknik berpura-pura matinya lebih tinggi lagi, dalam hal ini aku selalu berhati-hati, bila aku tidak bisa berpura-pura mati dan tidak mirip, aku tidak akan bisa menipu Nyonya Chi, aku benar-benar kagum kepadamu. Aku juga menyukaimu, aku percaya kau pun akan menyukaiku, nih ho'ai menghela nafas. Terus terang, perempuan seperti dirimu pasti banyak orang yang menyukai, kalau begitu, apakah kau mau melakukan satu hal untukku, hal mengenai apa-apakah kau mau demi diriku, mati sekali lagi, tapi kali ini benar-benar mati, semua orang pun bisa berpikir, bila sudah keluar kata-kata seperti itu, itu adalah saat untuk menyerang, dan waktunya bagi Chi Teng Ho'a untuk menyerang. Serangan kali ini adalah serangan untuk hidup atau mati, tapi anehnya belum lama kata-kata ini diucapkan, Chi Teng Ho'a sedikit pun tidak mempunyai maksud untuk menyerang Li Ho'ai. Walaupun ini adalah kesempatan yang sangat baik, dan kesempatan ini tidak akan kembali lagi, hanya orang bodoh saja yang melakukan hal ini, dan itu dilakukan oleh Chi Teng Ho'a. Chi Teng Ho'a bukan orang yang bodoh, tapi sekarang ini mengapa dia bertingkah laku seperti orang bodoh? Dia sangat ingin membunuh Li Ho'ai, dan Li Ho'ai pun tidak akan melepaskan dia begitu saja, tapi pada saat dia bertingkah seperti orang bodoh seharusnya Li Ho'ai langsung menyerangnya. Tapi Li Ho'ai sendiri pun tidak menyerangnya. Mengapa dua orang yang sangat pintar ini tiba-tiba bisa menjadi begitu bodoh? Yang anehnya lagi, mengapa orang-orang yang berada di sisi mereka bertepuk tangan demi orang-orang bodoh ini? Kong Sun Tai Hu Jeng pun ikut bertepuk tangan, Chi Won Li, kau benar-benar hebat, aku pun kagum kepadamu, aku tidak berani menerimanya, dengan care apa kau bisa membuat dia tidak berkutik sewaktu dia mengambil kacang dari tanganku, dengan jari kecilku aku menotok jalan darah yang berada di telapak tangannya, karena itu setelah mengucapkan dua kalimat tadi, tangannya tiba-tiba menjadi beku dan dia tidak bisa menyerangmu lagi, apakah tubuh sebelah kanannya pun tidak bisa digerakkan? Tanya Kong Sun Tai Hu Jeng kepada Li Ho'ai. Kira-kira seperti itulah, karena itu kau pun tidak perlu menyerangnya lagi. Li Ho'ai hanya tertawa. Kong Sun Tai Hu Jeng menarik nafas dan berkata, Chi Won Li, bukannya aku hendak memujimu, ilmu silat jarimu, di dunia ini hanya ada tiga orang yang bisa menandingimu. Li Ho'ai mengerjapkan matanya dan tersenyum, sengaja dia bertanya, siapakah dua orang yang lainnya itu? Apakah salah satunya adalah dirimu bila aku mengatakannya belum tentu kau akan mempercayainya dan belum tentu pula kau tidak mempercayainya, apakah kau mau menemaniku seorang diri aku siap? Kemudian orang tua yang buta itu dengan menggunakan tehian sebagai tongkatnya, berjalan selangkah demi selangkah keluar dari tenda itu. Tiap Gin I sudah mengepalkan tangannya. Li Ho'ai dengan tiga jarinya menarik bajunya, dan dengan suara kecil berkata, aku minta kau jangan melakukan hal seperti itu, ini akan ditertawakan oleh orang lain, Kong Sun Tai Hu Jin aku akan meninggalkanmu, aku dan Lo Jin Ke ini akan keluar untuk jalan-jalan, Suan Li dan si tua sudah keluar dari tenda, Kong Sun Tai Hu Jin malah duduk dengan nyaman. Tiap Gin I terus menatapnya. Aku yakin aku tidak salah, kau adalah Kong Sun Tai Hu Jin, Tiap Koan Ke, kau memang tidak salah, mana mungkinkah salah, bila tidak tuan besar Li tidak akan bisa hidup sampai sekarang, kalau begitu, siapa Lo Jin Ke tadi? Dia adalah suamiku, Kong Sun Tai Hu Jin menuangkan secangkir arak untuknya sendiri dan berkata, di keluarganya dalam urutan sil-silah keluarga, dia adalah yang dituakan, karena itu aku dipanggil Kong Sun Tai Hu Jin, Kong Sun. Nyonya besar? Keluarga Kong Sun Tiap Gin I banyak pertanyaan, mengapa aku tidak pernah mendengar sebelumnya karena keluarga Kong Sun yang tersisa hanya suamiku saja, dengan sedih Kong Sun Tai Hu Jin berkata lagi, orang dunia perselatan sudah mengetahui, selama ini aku belum pernah kalah, mereka pun tahu bahwa suamiku tidak pernah memenangkan pertarungan, apakah memang belum pernah menang benar? Suara Kong Sun Tai Hu Jin terdengar sangat sedih, dia berkata lagi, ada orang yang nasibnya memang ditakdirkan untuk kalah, walaupun dia adalah orang yang sombong dan sangat kuat, tapi nasibnya harus selalu kalah, Tiat Gin I terdiam. Dalam diam itu, dia pun merasa sedih dan sakit, setelah lama dia baru berkata kepada Kong Sun Tai Hu Jin, Apakah aku boleh mengucapkan satu kalimat? Katakanlah apakah aku boleh mengetahui nama Lo Jin Ke itu? Kong Sun Tai Hu Jin pun terdiam dengan lama baru berkata, kau boleh bertanya kepada aku, tapi sayang meskipun aku menyebutkan namanya, kau belum tentu mengenalnya, Tiat Gin I terdiam menunggu Kong Sun Tai Hu Jin berkata lagi, setelah lama Kong Sun Tai Hu Jin baru berkata, namanya adalah Bu Seng, Bu sama dengan tidak pernah, Seng sama dengan menang, benar namanya adalah Kong Sun Bu Seng, seseorang yang seumur hidupnya belum pernah menang, setiap malam dia gelisah dalam tidurnya memikirkan hidupnya, dalam hatinya dia merasakan perasaan seperti apa? Menjadi istri dari orang seperti itu, setiap malam mendengar desah nafasnya yang gelisah, tidurnya yang tidak nyenyak, terus-menerus menghapus keringat dinginnya, apakah yang dia rasakan? istri dari seorang yang selalu gagal. Aku tidak mempunyai care untuk menolongnya, kata Kong Sun Tai Hu Jin, karena dia memang ditakdirkan menjadi orang seperti itu, setelah habis mengucapkan kata-kata ini, Kong Sun Tai Hu Jin lalu meneteskan air mata. Li Ho Ai mengikuti orang tua yang selalu gagal ini keluar dari tenda, bila Kong Sun Bu Seng adalah seorang yang selalu gagal, yang menang pasti Li Ho Ai. Nasib Li Ho Ai selama ini tidak pernah buruk. Kalau begitu maksud dari Kong Sun Tai Hu Jin, apakah kita harus mencobanya sepertinya begitu, walaupun hal ini tidak dipikirkan dengan otak melainkan dengan dingkul, tapi pertarungan kali ini adalah pertarungan antara hidup dan mati. Kali ini pun tetap harus dicoba.